Halo teman-teman, bersama saya Indri Widjaya Salam Sehat Kali ini saya akan men-share Waktu terbaik untuk Mengkompensi makanan ataupun minuman Yang mengandung protein ya Nah, sebelum saya Men-share informasi itu Pertama bisa klik tombol subscribe di bawah ini Yang berkombor warna merah Subscribe itu gratis ya Oke, jadi saya akan Men-share informasi mengenai Waktu terbaik untuk mengkompensi protein Waktu terbaik untuk mengkompensi protein Saya akan bagi menjadi dua kategori Pertama adalah Dengan tujuan untuk menurunkan berat badan Kedua Tujuan untuk meningkatkan masa otot ya Sebelum saya menjelaskan Waktu terbaik untuk minyak Saya akan men-share makanan-makanan yang mengandung protein Bisa kita dapatkan dari Daging ayam, daging sapi Maupun daging ikan Kemudian kita bisa dapatkan dari telur Kacang-kacangan, biji-bijian Dan keju Jika minuman kita bisa dapat dari Minuman susu petak kedelai Atau susu almond Atau susu sapi Dan suplemen yang mengandung protein Protein steak Atau bue protein ya Untuk teman-teman yang ingin menurunkan berat badan Waktu terbaik untuk mengkompensi Makanan atau minuman yang mengandung protein Itu adalah waktunya Sepanjang hari Kenapa? Karena protein itu dapat membantu Metabolikkan tubuh Lalu ke pembakanan lemak Jika didukung dengan pelaraga Kedua Protein itu memberikan rasa kenyang yang lebih lama Sehingga menurunkan nafsu makan kita Otomatis kita tidak akan Ini ya Gajan atau cemil cemil Mengapa? Karena kita banyak gajan dan cemil Otomatis banyak kalori yang masuk dalam tubuh kita Atau lemak ya Nah, kalori yang masuk dalam tubuh kita Jika kita gunakan Itu tubuh akan menyimpannya dalam bentuk lemak Nah, lemak itu bisa menumpuk dimana saja Bisa di pipi, di tangan, di lengan, di paha, di perut Nah, paling banyak memang para paha dan perut ya Berikutnya, waktu terbaik untuk mengkompensi Makanan ataupun minuman yang berprotein Dalam tujuan membentuk otot ya Waktu terbaik juga sama dengan untuk menurunkan berat badan Sepanjang hari Setiap cemilan kita mengandung protein Setiap makanan kita Makan siang maupun sarapan pagi Dan makan malam kita Bagusnya mengandung protein Nah, mungkin saya akan lebih Menjelas lebih detailnya Untuk 4 kategori ini ya Pertama adalah Di waktu kita bangun pagi Sarapan pagi kita Itu disarankan untuk Tinggi akan protein Mengapa? Karena Lambung kita pada pagi hari itu Bersih, kosong ya Karena pada saat kita tidur Tubuh melakukan detoxifikasi Pembersihan lambung Sehingga pada saat pagi itu Lambung kita bersih Sangat bagus sekali untuk mengkonsumsi Makanan dan minuman yang mengandung protein Dan jika kita mengkonsumsi pada pagi hari Itu akan memberikan kita manfaat Untuk kita akan jauh lebih fit Sepanjang hari Yang kedua Kita bisa konsumsi protein Sebelum kita melakukan olahraga Ini sekitar 15-30 menit Sebelum kita olahraga Kita bisa minum Minum yang tinggi akan protein Seperti susu kaji kedelai Atau susu almond Atau protein shake ya Seperti W-protein Jika kita konsumsi sebelum olahraga Itu akan memberikan Stamina yang lebih panjang Dan tenaga yang lebih pada saat Kita melakukan olahraga Ketiga Kita konsumsi setelah olahraga Bagus sekali Jika kita konsumsi setelah olahraga Ini akan memberikan manfaat Memperbaiki Seseh otok kita yang rusak Pada saat olahraga Jadi kita selesai olahraga Langsung minum Dan itu proteinnya akan Memperbaiki Seseh otok kita yang rusak ya Keempat Itu waktu terbaik adalah Di malam hari Sebelum kita tidur Disarankan untuk meminum protein lagi Jika malam hari ini Lebih baiknya kita meminum Protein yang bersifat Kasein Mengapa? Protein kasein itu Diriris secara berkara Setiap jam Diriris Dan tubuh kita Otomatis pada saat kita tidur Pembutuhan otak itu Akan lebih optimal Jika kita Menyuplai Protein ya Oke teman-teman Sekian dari saya Sari mengenai Waktu terbaik untuk Konsumsi protein Untuk teman-teman yang ingin bertanya Bisa di kolom komentar Nah untuk teman-teman yang ingin juga Bersharing Atau ada yang mengetahui Waktu terbaik yang lain Nah bisa juga di kolom komentar Kita berbagi informasi Jika teman-teman suka Boleh klik tombol like Jika tidak suka Boleh dislike Jika teman-teman merasa Bermanfaat Informasi ini Kita bisa berbagi Sharing kepada teman-teman yang lain Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Yang ada di bawah ini Tombol merah Karena subscribe itu gratis Dan bisa lihat juga Di video-video saya Sebelumnya saya ada Share mengenai Produk pemakan lemak Dan Woy protein juga Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Salam sehat